Intro Ketika sekian banyak kurikulum pendidikan bertebaran di sekitar kita Banyak orang tua yang menganggap dan berkeyakinan bahwa Cara mendidik semacam ini adalah yang pasti benar Pasti menghasilkan Apalagi mungkin dia menengok melihat kanan kiri Lihat kawan-kawannya dengan pola pendidikan semacam itu Ternyata menghasilkan anak yang sukses Bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri dan lain sebagainya Bisa bekerja di tempat-tempat perusahaan-perusahaan ternama Kemudian lulus dengan sangat gemilang Dengan nilai yang sangat tinggi Maka tentu itu merupakan bagian kecil Dalam realita kehidupan kita Bahwa orang sering berkeyakinan bahwa pola semacam itu selalu benar Padahal pola-pola itu boleh jadi diproduksi oleh orang-orang sekuler Orang-orang barat Yang mereka bahkan sebagian tidak ngerti agama Tidak ngerti Al-Quran Tidak ngerti Sunnah Nabi Bagi kita orang-orang beriman yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW Maka Rasulullah puncak ladan tertinggi khususnya dalam persoalan pendidikan Maka lihatlah bagaimana yang diungkapkan oleh sahabat mulia Jundab bin Abdullah RA Ketika dia mengungkapkan bagaimana Nabi sebenarnya mendidik anak-anak dan generasinya Dahulu saat kami masih anak-anak bersama dengan Rasulullah SAW Kami belajar iman sebelum belajar Al-Quran Sehingga iman kami pun semakin bertambah kuat Ini sebenarnya kurikulum yang digambarkan oleh sahabat mulia Jundab bin Abdullah RA Bagaimana Rasulullah SAW mendidik anaknya, mendidik putra-putrinya, mendidik generasinya Ternyata yang ditanam oleh Nabi SAW itu adalah Dia menanam iman yang kokoh terlebih dahulu sebelum belajar Al-Quran Apa itu belajar Quran? Belajar Quran itu ya belajar alif, belajar bakta, ikra, cara membaca Belajar Quran itu berarti belajar tajwid, hukum-hukumnya Belajar Quran, belajar lagam, belajar tentang tahsinnya, cara memperbagus bacaannya Belajar tadabur, belajar tafsir, dan sebagainya Jadi sebelum belajar itu, maka tingkatan yang paling rendah itu kan belajar membaca Cara membaca, ikra Sekarang kalau kita lihat realita di sekitar kita Kita ajarkan anak-anak kita ikra itu usia berapa Anggap saja misalnya usia 3 atau 4 tahun Atau mungkin di bawah itu atau lebih Nah, berarti sebelum kita mengajarkan dia Al-Quran Sebagaimana konsep pendidikan yang diajarkan Nabi ini Kita sudah lebih dahulu menanamkan nilai-nilai keimanan yang matang Supaya apa? Supaya ayat-ayat yang ketika dia baca huruf per huruf Begitu dia bisa membaca Al-Quran Kemudian mulai melangkah Mentadaburi Al-Quran Maka huruf demi hurufnya itu serasa hidup di hatinya Kalau dia belajar iman terlebih dahulu Nah, problematika kita hari ini Iman belum diajarkan, baca Quran sudah diajarkan Bahkan diperlombakan Perlombakan belajar tahfiz, menghafal Al-Quran Tidak ada yang salah dengan membaca Quran yang bagus Menghafal Quran, tidak ada yang salah Tetapi yang salah adalah menempatkan kurikulum yang tidak tepat Kalau Nabi SAW Iman dulu ditanamkan sedemikian rupa Sehingga begitu dia belajar Al-Quran Maka Quran itu sangat memiliki kekuatan di dalam dirinya Iman itu bergerak di dalam jiwanya luar biasa Sehingga ketika dibacakan ayat Sebagaimana Quran Surah Al-Anfal إِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْسْكُلُوبُهُمْ Jadi kalau dibacakan ayat Maka hatinya itu bergetar Jadi kalau bicara tentang iman Maka itu bicara tentang akidah Bicara tentang pengenalan terhadap Allah Ma'arifatullah Nilai-nilai keiman itu harus ditanam sedemikian rupa Tentang ibadah Sehingga ibadah itu maka Jangan heran kalau iman sudah nancep ke anak-anak itu Ibadah itu nggak pakai disuruh Ibadah itu bahkan sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi dia Yang kalau ditinggalkan dia Mengalami kegelisahan di dalam hatinya Nah target utama pendidikan Islam itu seperti begitu Apa targetnya? Surat At-Tahrim ayat ke-10 ya Bagaimana? Ayat ke-6 ya Surat At-Tahrim ayat ke-6 يَا أَيُّهَا لَدِينَ أَمَنُكُوا أَنْفُوسَكُمْ وَاَهْلِكُمْ نَعُوا Selamatkan dirimu dan keluargamu dari apin raka Jadi yang di kepala anak-anak kita itu Target pendidikan itu Bagaimana Setiap dia menghindar dari perintah Allah Dia takut masuk raka Dia takut siksanya Allah Bahkan dulu Jika saya masih anak-anak Ayah saya itu Seolah-olah menjadi sebuah kurikulum wajib Untuk semua anak-anaknya Diwajibkan untuk menghapal Surah Luqman يَا أَيُّهَا إِنَّهَا إِنَّهَا إِنْتَكُمِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْخَرْدَلِينَ فَتَكُنْ فِيسْسَخْرَةٍ أو في السَّمَوَةٍ Tentang murakobah ya Anak-anak itu diajarkan Saat itu kami diajarkan Bagaimana Kamu dimana saja Itu merasa diawasi Yang murakobat Allah Terus yang kedua Ada hadis yang Kami ini masih sangat ingat sekali Hadis Tentang Keberadaan Allah An-ta'abun Allah Ka'annaka Tarahu Fa'ilam Takun Tarahu Fa'innahu Kenapa saya begitu Hafal Satu ayat dan satu hadis itu Karena memang dari kecil sudah diwajibkan saat itu oleh kedua orang tua kami Jadi betul-betul ditanamkan Kalau kami ini berbuat maksiat Allah lihat kamu Allah catat kamu Allah akan bisa mempersulit hidup kamu Dunia dan akhirat Jadi itu yang ditanamkan Sehingga Anak-anak kami ini begitu takut sekali Kalau Bukan berarti kemudian tidak ada yang melanggar Itu manusiawi ya Kalau orang kemudian sudah ngerti perintah Tapi kemudian dia langgar Ini berarti memang Dominasi syahwat dan hawa nafsunya Lebih tinggi dan tidak bisa mengendalikannya Maka mudah-mudahan Kurikulum yang disampaikan oleh sahabat mulia Jundub bin Abdullah Radiyallahu anhu Tentang Tentang urutan Bagaimana kita mengajarkan anak iman terlebih dahulu Sebelum mengajarkan Al-Quran Itu menjadi catatan bening bagi kedua orang tua Dan mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita semua Para pendidik, para orang tua, para pemimpin Untuk mulai hari ini Menyusun kurikulum pendudikan itu Diawali dengan iman Sebelum mengajarkan tentang Al-Quran Atau sebelum masuk yang lain Ilmu-ilmu tentang dunia Fisika, kimia, atau apapun Sebelum itu semua masuk Iman harus ditanam terlebih dahulu Mudah-mudahan kita memiliki generasi yang baik Rabbi habli minas salihin Generasi yang salih adalah generasi yang lebih kita butuhkan Dibandingkan generasi yang sukses secara materi Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh 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 oh